ATG Bab 1956 Akhir Dari Laut Dalam 2 Chang Suhe membeku. Semua orang membeku. Apa, apa yang kamu katakan, Dewa Kaisar? Dewa Laut berseru dengan bingung. Meskipun Chang Sitian sudah pensiun, dia masih memanggilnya Dewa Kaisar, karena kebiasaan. Kilatan mutiara ilahi laut dalam tumbuh dengan kekerasan yang tidak wajar. Itu seperti binatang buas yang baru saja terbangun dari tidurnya. Chang Sitian mencengkram Dipsi Divine Pearl dengan erat sambil perlahan-lahan memindahkannya ke ulu hati. Geramannya semakin lama semakin tidak manusiawi. Yuce bukan satu-satunya yang bisa menggunakan asal ilahi untuk menghasilkan kekuatan di luar batas dunia. Kali ini, tidak ada yang bisa mengatakan apapun sebagai tanggapan atas kata-katanya. Mata gemetar Chang Suhe perlahan kehilangan fokus. Aku tahu itu. Aku tahu itu. Dia sudah memiliki firasat samar ketika dia tiba-tiba meminta Dipsi Divine Pearl darinya. Itu karena dia mengenal kerabat, satu-satunya,nya dengan sangat baik. Di belakangnya, Dewa Laut memucat setelah keheranan awal mereka berlalu. Mereka semua mengingat halaman tertentu di Dipsi God Cannon pada saat yang sama. Halaman paling tabu dari semuanya. Mereka masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi di sini. Kekuatan terlarang tidak akan pernah bisa diwujudkan karena membutuhkan prasyarat kritis tertentu untuk dipenuhi, dan Chang Sitian secara harfiah adalah orang terakhir yang akan memenuhi prasyarat tersebut. Atau begitulah yang mereka pikirkan. Dewa Laut baru saja akan mengungkapkan kebingungan mereka ketika Chang Sitian melakukan sesuatu yang membuat mereka semua terdiam. Dia telah menusukkan tinju kirinya. Kedadanya sendiri. Bang! Seluruh kepalan tangan kirinya tenggelam sepenuhnya ke dalam ulu hati. Set! Dia melanjutkan untuk menarik tangannya dan menyebabkan semburan darah gila. Tatapannya menembus daging dan tulang yang hancur dan mendarat di profound veinnya sendiri. Mantan Kaisar Dewa Laut dalam baru saja melakukan tindakan kejam yang luar biasa pada dirinya sendiri, namun ekspresi di wajahnya bukanlah rasa sakit, tetapi seringai mengerikan seperti hantu. Saat berikutnya, dia membanting Dipsy Divine Pearl melalui lubang di dadanya dan masuk ke pembuluh darahnya yang dalam. Jika tindakan melukai diri sendiri Chang Sitian hanya menguras semua darah di wajah Dewa Laut tadi, kini mata mereka bergetar seperti sejuta bintang yang sekarat. Itu adalah semacam ketakutan yang seribu kali lebih besar daripada ketakutan mereka terhadap kekuatan Mo Bechen. Tuhan! Dewa Kaisar! Berhenti! Berhenti! Ah! Itu seperti keempat Dewa Laut tiba-tiba ditusuk oleh sepuluh ribu pedang, dan mereka akan meluncurkan satu serangan terakhir terhadap musuh Bebu Yutan mereka. Mereka semua bergegas menuju Chang Sitian sambil meraung lolongan paling menakutkan dan putus asa dalam hidup mereka. Chang Suhe adalah satu-satunya yang tetap di tempatnya. Dia bahkan tidak berusaha menyuarakan keputus asaan. Itu karena dia tahu betapa bangganya kakaknya di balik penampilan tak tahu malu yang membuat dia mengintimidasi seluruh dunia. Dia tahu lebih baik bahwa tidak ada yang bisa menghentikannya begitu dia mengambil keputusan. Tidak ada. Air mata bening perlahan meluncur di pipinya. Saudara laki-laki. Kuserahkan, segalanya padamu. Enyah. Chang Sitian menanggapi lolongan gila para Dewa Laut dengan geraman rendahnya sendiri. Cahaya ilahi dari Dipsi memancar keluar dari dirinya, dan Ledakan. Ceritan mengerikan keluar dari tenggorokan Dewa Laut saat mereka terlempar ke belakang seperti bungkusan gandum yang tak berdaya. Tidak peduli seberapa kuat Dewa Laut, mereka bukan tandingan mantan kaisar Dewa mereka, Chang Sitian. Namun, sama mustahilnya bagi Chang Sitian untuk mengusir mereka semudah yang dia lakukan. Keributan yang tiba-tiba dan tak terduga menarik tatapan semua orang. Jiwa mereka terguncang kaget ketika mereka menyadari apa yang mereka lihat. Dipsi Divine Pearl tertanam dalam di ulu hati Chang Sitian. Itu menempel erat pada pembuluh darahnya yang dalam dan bermandikan darah laut dalamnya. Tiba-tiba, lingkaran cahaya biru tua yang begitu kuat sehingga menyelimuti segalanya dalam jarak ratusan kilometer bersinar dari Chang Sitian. Berasal dari tengah dadanya, sinar cahaya menembus kulit, daging, pembuluh darah, darah, tulang, dan banyak lagi. Perlahan-lahan menyebar sampai seluruh tubuhnya, organ dalam, kuku, mata, dan bahkan rambutnya, diwarnai sepenuhnya dengan warna biru. Hanya dalam sekejap mata, Chang Sitian telah berubah menjadi sosok biru murni dengan retakan kebiruan di sekujur tubuhnya, dan matanya sedalam laut itu sendiri. Apa yang benar-benar melumpuhkan penonton dalam teror yang tak bisa berkata-kata adalah energi gila yang keluar dari tubuhnya. Chang Sitian adalah mantan kaisar dewa dan kepala penegak saat ini. Tidak ada yang meragukan bahwa dia sangat kuat. Namun, kekuatan yang saat ini beredar di seluruh tubuhnya jauh lebih kuat dari batas absolutnya. Faktanya, itu perlahan tapi pasti merobek langit-langit kekuatan yang tidak dapat diatasi yang dikenakan pada semua Divine Master di dunia ini. Tidak hanya itu, cahaya biru tua yang bergetar masih terus meluas tanpa henti. Apa, apa, apa itu? Banyak orang berteriak tanpa sadar bahkan saat pertarungan antara Yun Che dan Mo Bei Chen masih berlangsung. Bagi orang luar, tampilan kekuatan Chang Sitian yang tiba-tiba mengejutkan di luar imajinasi. Tetapi bagi empat dewa laut yang mengenal Kenan Dewa Laut Dalam, mereka hanya merasakan keputus asaan mutlak. Berhenti-berhenti, dewa laut berteriak dengan suara serak saat dia merangkak menuju Chang Sitian. Dia berusaha menghentikan mantan bawahannya dengan sekuat tenaga. Namun, aura yang keluar dari Chang Sitian sekarang sedemikian rupa sehingga dia bahkan tidak bisa mendekatinya. Di dunia atau pesawat manapun, harga yang harus dibayar seseorang untuk mendapatkan kekuatan di luar batas absolut mereka biasanya cukup mengerikan. Saat ini, Chang Sitian menggunakan kekuatan seperti itu, dan harga yang dia bayar untuk mendapatkannya adalah nyawanya. Dan masa depan garis keturunan laut dalam. Apakah kamu sudah gila, Chang Sitian? Dewa Laut meneriakkan nama mantan bawahannya dengan mata merah. Apakah kamu mencoba menjadi pendosa abadi dari garis keturunan laut dalam? Mantan Kaisar Dewa dan semua leluhurmu akan membunuhmu di akhirat karena ini. Petik 2 Dewa Kaisar, berhenti, berhenti. Masih ada waktu untuk menghentikan kegilaan ini. Dewa Laut yang paling berumur panjang dan berpengalaman dari keempatnya benar-benar menangis pada saat ini. Dia memohon, Mengapa kamu melakukan ini, Kaisar Dewa? Yunce ditakdirkan untuk dihancurkan, Dan kamu telah mengamankan dirimu sendiri dan Dipsi Rilem dengan tunduk pada abis. Jadi mengapa kamu menghancurkan masa kini dan masa depan kita dengan kekuatanmu? Memiliki dua tangan. Sekarang, tidak ada rambut di tubuh Chang Sitian yang tidak berwarna biru tua. Auranya telah menjadi badai laut yang mengamuk. Dia perlahan melihat kembali ke pengiringnya sebelum membuat geraman menghina di wajahnya yang benar-benar retak. Aku, tunduk pada abis. Apakah Anda serius baru saja mengatakan itu? Petik 2 Hehehe Dia tertawa terbahak-bahak sebelum melanjutkan, Alam Dewa berusia 1 juta tahun, Dan butuh alam laut dalam 700 ribu tahun untuk akhirnya menjadi seperti sekarang ini. Namun, Yunce mendaki langit dan menaklukkan 4 wilayah ilahi ketika dia praktis masih bayi dalam usia kultifasi. Belum lagi dia adalah mesias yang menyelamatkan primal keos dari masa depan yang kelam. Dia mungkin penghuni alam yang lebih rendah, Tetapi dia tidak dapat disangkal adalah salah satu dari kita dan keajaiban hidup di dunia ini. Jika saya harus menjadi anjing seseorang, maka saya lebih memilih dia daripada orang lain. Aku bahkan tidak akan mengeluh tentang itu. Tapi, suaranya menjadi serak dan kebinatangan. Menurut pendapat Mo Bei Chen, siapa dia? Dia adalah hiena yang melompat keluar entah dari mana, Dan dia pikir dia bisa memerintahkan Alam Dewa untuk menyerahkan segalanya tanpa perlawanan. Dia pikir dia bisa menyuruhku menjadi anjingnya. Hahaha, benar-benar lelucon. Lelucon yang sangat buruk. Ceritan dan tawa gilanya memenuhi gendang telinga praktisi yang tak terhitung jumlahnya dengan darah. Tapi itu tidak seberapa dibandingkan dengan keterkejutan di jiwa mereka. Yun Che adalah anggota Primal Chaos. Dia telah menaklukkan wilayah ilahi utara melalui kekuatannya sendiri dan meratakan tiga wilayah surgawi sesudahnya. Dia telah berjalan dari terendah-terendah ke tertinggi-tertinggi, menyelamatkan dunia, dan bahkan dihianati olehnya. Seperti yang dikatakan Chang Sitian, Yun Che adalah kaisar Alam Dewa yang tak terbantahkan dan keajaiban hidup Primal Chaos. Itu sebabnya dia tidak keberatan menjadi anjingnya. Tapi Mo Be Chen, bukan hanya dia orang luar, dia benar-benar berasal dari alam semesta yang sama sekali berbeda. Dia, dalam arti kata yang paling harfiah, adalah seorang penyerbu. Dipsy Divine Pearl bergetar. Setiap inci tubuh Chang Sitian termasuk darahnya telah berubah warna menjadi biru tua. Sekarang, auranya telah menjadi sangat luar biasa sehingga dia bahkan membuat Yun Che dan Mo Be Chen memalingkan muka sementara dari pertempuran mereka. Keempat Dewa Laut meregangkan mata mereka ke titik puncak saat mereka menatap Chang Sitian. Tenggorokan mereka tidak dapat mengeluarkan suara untuk waktu yang sangat lama. Jika saya harus menyerahkan laut dalam. Keabis. Kalau begitu aku lebih suka mengakhirinya sekali dan untuk selamanya. Dengan kedua tanganku sendiri. UGH, AAAA. Bang. Dipsy Divine Pearl tiba-tiba hancur berkeping-keping. Cahaya ilahinya berkedip begitu saja. Setiap asal ilahi di dalam artefak telah dipindahkan ke pembulu darah, tubuh, dan kehidupan Chang Sitian yang dalam. Mereka bersinar dengan cahaya yang kuat namun menyedihkan. Hasilnya adalah kekuatan dan aura yang hampir sekuat Mo Be Chen. Keempat Dewa Laut memejamkan mata kesakitan. Rasanya seolah-olah hati dan jiwa mereka telah hancur di samping wadah asal ilahi, Dipsy Divine Pearl. Langit keabu-abuan dari God Realm of Absolute beginning semakin gelisah. Angin dan pasir diaduk lebih keras dari sebelumnya. Itu karena Dewa Setengah Ketiga telah muncul di dunia tak bertuhan ini. Harganya, meskipun. Alam Laut Dalam yang telah berdiri kuat di wilayah ilahi selatan selama ratusan ribu tahun, garis keturunan Laut Dalam yang telah melahirkan Dewa Laut dan legenda yang tak terhitung jumlahnya. Akhirnya berakhir. Mo, Bei, Chen, Raungan Bangga dan Gila Chang Sitian memenuhi setiap jengkal dunia yang runtuh. Atas nama saya. Lautan literal dari energi biru tua yang berputar yang cukup besar untuk menghapus langit dan bumi itu sendiri menabrak Mo, Bei, Chen. Gemuruh Perpecahan sepanjang 30 ribu meter meletus di langit kelabu saat pedang dan perisai saling berbenturan. Pada saat yang sama, Yun C dan Mo, Bei, Chen saling menjauh secepat meteor. Cahaya kemasan lainnya menghilang selamanya dari dunia ini, dan enam cahaya bintang tersisa di tubuh Yun C. Mo Bei Chen baru saja memuntahkan seteguk darah bau dan bersiap-siap untuk mereformasi formasi batunya ketika tiba-tiba, dia merasakan aura setengah dewa yang tidak wajar mendekatinya dari belakang. Raungan itu terutama mengguncang gendang telinganya sehingga menghasilkan dering bernada tinggi yang tak henti-hentinya. Saat Yun Che baru saja mengirimnya terbang dengan pedangnya, kekuatannya telah habis, dan dia tidak dapat menenangkan diri tepat waktu sebelum Chang Sitian dapat menghubunginya. Lebih tepatnya, dialah yang membanting kembali terlebih dahulu ke mantan kaisar dewa laut dalam. Dor Dampaknya menyebabkan sedikit darah biru tua, atau lebih tepatnya, fragment kekuatan ilahi laut dalam menyebar dari tubuh Chang Sitian. Nyatanya, tubuh fisiknya telah hancur total selama transformasi. Saat ini, dia hanyalah tubuh energi yang menampung kesadaran yang tersisa. Kedua pria itu tidak berpisah setelah hantaman hebat karena Chang Sitian telah mengunci lengan birunya yang dalam di leher Mo Bei Chen, dan kaki birunya yang dalam di sekitar tubuh bagian bawahnya begitu mereka melakukan kontak satu sama lain. Sir bodoh. Mo Bei Chen meledakan auranya bahkan tanpa melihat ke belakang ke arah Chang Sitian. Ledakan. Retakan. Ledakan yang terdengar membosankan merobek lengan kiri Chang Sitian dari leher Mo Bei Chen dan mematahkannya seperti ranting. Tapi itu segera kembali ke posisi semula sesaat kemudian. Pada saat yang sama, cahaya ilahi laut dalam mengalir dengan sungguh-sungguh dan memenuhi langit dengan sinar cahaya biru yang tak berujung. Mereka melilit tubuh Mo Bei Chen dan menguncinya sepenuhnya di tempatnya. Tidak hanya itu, kekuatan tanpa suara menggerogoti formasi batunya seperti merkuri yang melarutkan emas. Bang. Ledakan energi lain menghantam Chang Sitian titik kosong, menyebabkan percikan pecahan biru dan puluhan retakan meletus di keempat anggota tubuhnya. Namun, ledakan itu tidak hanya gagal untuk mengalah sedikitpun, anggota tubuhnya menggali lebih dalam seolah-olah Chang Sitian mencoba menghancurkannya dengan tangan kosong. Chang Sitian. Kamu. Mo Bei Chen terkejut dan marah, tetapi kedua anggota badan Chang Sitian dan cahaya biru menempel padanya seperti gangren di tulangnya. Dia tidak bisa bergerak tidak peduli bagaimana dia berjuang. Yun Che. Telinganya berdering lagi saat Chang Sitian melolong di atas paru-parunya. Pada saat itulah sebuah komet hitam yang membawa enam cahaya bintang emas di tubuhnya jatuh dari atas. Murid Mo Bei Chen melebar saat pedang kaisar iblis pemukul langit terbang lurus ke arah ulu hati. Tang. Formasi batu besar melintas, dan ratusan retakan kecil muncul di sekitar titik tumbukan. Ini adalah kerusakan terburuk yang dideritanya sejak itu muncul di dunia ini. Chang Sitian tidak hanya mengunci Mo Bei Chen di tempatnya. Dia juga menghabiskan banyak kerusakan untuk melahap energi pelindungnya. Yun Che terpental menjauh dari formasi batu lagi, tapi dia menangkap dirinya secepat mungkin dengan Gat Ash, berputar di udara, dan berlayar menuju Mo Bei Chen sekali lagi. Ujung pedang kaisar iblis pemukul surga melakukan kontak dengan formasi batu sekali lagi. Chi gelombang-gelombang-gelombang-gelombang-gelombang-gelombang-gelombang. Kali ini, formasi batu mengeluarkan jeritan melengking. Kali ini, Heaven's Meeting Devil Emperor Swat menusuk ke dalam formasi batu bukannya ditolak. Retakan baru segera tumpang tindih dengan retakan lama yang tidak diberi kesempatan untuk sembuh. Pemandangan itu menyebabkan pupil Mo Bei Chen berkontraksi menjadi ujung jarum. Sebuah cahaya terang telah menyala kembali di mata gelap ke abu-abuan Yun Che. Tubuhnya berada di ambang kehancuran, tetapi entah bagaimana dia menemukan kekuatan untuk mewujudkan pilar api iblis setinggi 300 meter dan menuangkan semuanya ke ujung pedangnya. Letusan kekuatan yang ajaib segera mendorong Mo Bei Chen dan Chang Sitian ke tanah dengan kekuatan yang tak henti-hentinya. Tidak hanya itu, Devil Flame of Eternal Calamity memakan energi batu lapis demi lapis hingga seribu retakan lagi muncul di formasi bongkahan batu tersebut. Heh, hehehe. Entah bagaimana, Chang Sitian mendapati dirinya tertawa bahkan ketika mereka bertiga jatuh ke tanah. Dia menatap Yun Che dan berbicara dengan suara yang tidak lagi terdengar seperti dirinya. Apakah kamu tahu mengapa? Aku menculik putrimu, Yun Che. Yun Che tidak menjawabnya. Dia terlalu sibuk memusatkan semua kekuatan dan kemauannya ke dalam pedang kaisar iblis pemalu surga dan melihat ujungnya semakin mendekat ke arah ulu hati Mo Bei Chen. Itu untuk memaksamu keluar, tentu saja. Chang Sitian meraung, kamu adalah pria yang aku akui. Kamu bisa mati dalam pertempuran. Tapi kamu tidak diizinkan, menjadi kura-kura penakut. Matanya tiba-tiba meledak dengan energi biru. Entah bagaimana menemukan gelombang kekuatan baru yang mustahil di dalam dirinya, Chang Sitian mendorong Mo Bei Chen dan dirinya sendiri ke arah Yun Che dengan semua yang dia miliki. Bab 1957 gagak mati menghancurkan Giyok. Keturunan Mo Bei Chen tiba-tiba terhenti. Itu karena Chang Sitian melepaskan lautan cahaya kebiruan dan mendorongnya ke arah Yun Che. Formasi batu yang menghentikan pedang kaisar iblis pemukul surga segera mengeluarkan serangkaian jeritan bernada tinggi yang merobek lautan jiwa semua orang. CHI 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 GELOMBANG 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 Retakan. Jepretan itu terdengar seolah bergema di hati semua orang. Kebisingan menjadi lebih melengking saat pedang kaisar iblis pemukul surga akhirnya menembus formasi batu. Ketika berhenti lagi, jaraknya hanya dua inci dari ulu hati Mo Bei Chen. UGH GELOMBANG GELOMBANG Geraman serak keluar dari tenggorokan Mo Bei Chen, dan matanya terentang begitu lebar sehingga tampak seperti akan tercabik-cabik. Menyadari sudah terlambat untuk melepaskan diri dari cengkeraman Chang Sitian, dia malah fokus untuk melepaskan semua energi batu yang sangat dalam dan mendorong artefak mendalam jurangnya melebihi kapasitas maksimumnya. Berkat tindakan tegasnya, dia nyaris tidak mampu mempertahankan formasi batu yang retak dan hampir tembus. Sebagian besar daging dan darah di lengan Yun Che telah dilucuti. Tulangnya yang terbuka juga ditutupi retakan tipis. Tekadnya sepenuhnya terpusat di matanya. Mereka bersinar dengan kilau yang lebih dalam daripada api iblis dari bencana abadi. Chang Sitian telah mengorbankan keberadaannya sendiri dan masa depan alam laut dalam untuk memberinya satu harapan terakhir. Tidak peduli apa, dia tidak akan kehilangan kendali atas tubuh dan kekuatannya untuk kedua kalinya. Chang Sitian, Mo Bechen mengucapkan dengan suara yang terdengar sama terdistorsinya dengan fitur wajahnya. Dasar bodoh. Gila. Anjing. Mo Bechen tidak menahan diri lagi. Dia menginvestasikan setiap ons kekuatan ke dalam formasi batu untuk menjaga pedang kaisar iblis pemalu surga agar tidak maju. Dia berhasil, tetapi dia tidak bisa menangkis pedang itu sedikitpun. Mo Bechen tidak bisa mengerti Chang Sitian. Pria itu telah memilih untuk tunduk, dan dia telah menerima penyerahannya. Janji abisal naik lebih berat dari 10 ribu gunung. Mantan kaisar dewa laut dalam dan garis keturunannya akan menikmati kedamaian abadi dan status yang lebih besar di sisi dunia ini. Jadi mengapa dia tiba-tiba mengkhianatinya dan mengorbankan bukan hanya dirinya sendiri, tetapi garis hidup alam laut dalam hanya untuk kesempatan membunuhnya. Heh, heh, benar, aku anjing gila. Ceritan gila Chang Sitian menusuk telinganya sekali lagi. Saat ini, Mo Bechen sepenuhnya mengerti bahwa pria ini adalah anjing gila yang tidak akan melonggarkan cengkramannya sampai mereka pergi ke neraka bersama. Dia adalah seorang pria yang membawa kegilaan dan kekejaman yang cukup untuk menghancurkan dirinya sendiri dan masa depan klannya hanya untuk mencapai tujuannya. Dia mungkin menempel di tenggorokannya bahkan setelah mereka turun ke neraka. Yun, C. He, aku bersumpah, jika kau gagal menusuk keparat ini, aku akan membunuhmu di akhirat sendiri. Setiap kali Chang Sitian berbicara, suaranya terdengar semakin terdistorsi dari sebelumnya. Tubuhnya yang biru tua juga runtuh setiap detik. Namun, kekuatan penguncian Mo Bechen di tempatnya tidak pernah goyah bahkan untuk sesaat. Bro, ada, pipi Chang Suhe benar-benar basah oleh air mata sejak lama. Seolah menanggapi teriakan Chang Sitian, mata Yun C. tiba-tiba berkilat ungu. Di belakang cahaya itu ada gambar naga kuno. Skre. Tangisan keras bergema di langit, dan dewa perwujudan gagak emas turun ke dunia ini. Pada saat yang sama, gambar bangga dewa naga melonjak ke langit. Sangat membebani dia untuk menggunakan profound handle, gut manifestation dalam kondisinya saat ini sebagai hal yang biasa. Chi Yang, Chi Yang. Dua asal ilahi laut selatan hancur pada saat bersamaan. Naga itu mengeluarkan raungan yang mengejutkan semua yang hidup. Mengaum. Deru naga dan pekikan gagak emas bergema di seluruh alam dewa awal mutlak. Gat Ash memperkuat energi mendalam Yun C. Melebihi apapun yang pernah disaksikan oleh alam semesta saat ini, tetapi efeknya pada energi jiwanya sangat kecil. Dia hampir diambang kehancuran, dan Mo Bechen adalah setengah dewa. Tidak ada kemungkinan domain dewa naga bisa menghancurkan lautan jiwa abisal naik, apalagi membuatnya pingsan dalam waktu lama. Konon, itu masih jiwa dewa naga. Bahkan jika level mereka berbeda jauh, itu tidak akan pernah sepenuhnya tidak efektif. Sementara itu, Chi Wu Yao akhirnya menemukan kesempatannya. Ketika raungan dewa naga bergema di seluruh dunia, dia segera melepaskan jiwa kaisar iblis nirvana miliknya. Raungan draconik telah mengaburkan pandangan Mo Bechen dan membuatnya kehilangan fokus untuk sesaat. Sepasang titik biru-biru jelas terpantul di matanya. Tidak akan ada kesempatan yang lebih baik dari ini. Jiwa kaisar iblis nirvana menembus sampai ke lautan jiwa Mo Bechen pada saat penjagaannya diturunkan, dan mengamuk seperti iblis kuno itu. Bahkan Abisal Knight tidak bisa menahan jeritan mengerikan saat jiwanya dikoyak secara brutal. Kesadarannya tersebar, dan potongan-potongan jiwanya terkoyak darinya. Secara alami, dia tidak dapat mempertahankan keluaran energi batu yang sangat dalam atau kendalinya atas artefak jurang yang dalam. Faktanya, hampir 60% kekuatannya hancur begitu saja. Pada saat inilah Dewa Gagak Emas mewujudkan, pegangannya yang dalam telah berubah menjadi melepaskan api pemusnahannya dan mengubur Mo Bechen dan Chang Sitian di lautan api emas. Tidak hanya itu, api hitam yang membakar dari Dewa Yun Che tumbuh 300 meter lagi, dan dia mengeluarkan teriakan yang membuat Heaven's Meeting Devil Emperor Sword menembus batasnya lagi. Ada suara yang terdengar seperti dunia itu sendiri telah terbelah menjadi dua bagian, dan formasi batu yang membawa mereka keputus asaan yang tak terbatas akhirnya hancur berkeping-keping dan menyebarkan pancuran cahaya coklat kekuningan. Jantung semua orang berhenti ketika pedang kaisar iblis pemukul surga akhirnya melakukan kontak dengan ulu hati Mo Bechen. Dang! Darah dan daging berserakan di mana-mana, tetapi suara yang sampai ke telinga semua orang salah. Mereka seharusnya mendengar suara daging Mo Bechen terbelah seperti kain robek, bukan suara terkutuk dari logam yang berbenturan dengan logam. Mereka melihat, dan menemukan dengan ngeri bahwa formasi batu ketiga telah menghentikan serangan Yun Che. Itu adalah bagian dari pelindung dada yang dikenakan Mo Bechen. Formasi batu yang utuh sepenuhnya. Pedang kaisar iblis pemukul surga benar-benar berjarak beberapa milimeter dari dada Mo Bechen, tapi pedang itu tidak bisa bergerak lebih jauh bagaimanapun caranya. Petik dua titik titik titik. Tanda seru tanda seru petik dua. Yun Che menggertakkan giginya begitu keras sehingga darah benar-benar keluar dari gusinya. Uh, uh, heh, heh, hahahaha. Mo Bechen perlahan mengangkat kepalanya. Jiwanya masih mengejang kesakitan, tetapi matanya sudah kembali jernih. Sudut bibirnya ditarik menjadi senyum yang menyakitkan tapi jahat. Bagaimana itu? Untuk keputus asaan, dia berteriak dengan suara serak sebelum perlahan mengedarkan energi mendalamnya yang tersebar sekali lagi. Dia adalah seorang ksatria pelindung di antara para ksatria abisal. Untuk melindungi adalah tugas sumpahnya. Seorang wali tidak bisa melindungi orang lain tanpa melindungi diri mereka sendiri terlebih dahulu. Batu abadi, pada kenyataannya, adalah baju besi lunak yang bertubuh penuh. Pelindung lengan yang menutupi lengannya hanyalah sebagian saja. Jika perisai lengan dimaksudkan untuk melindungi orang lain, maka baju besi perak dimaksudkan untuk melindungi dirinya sendiri. Tentu saja, mereka berdua memiliki perlawanan yang luar biasa. Tidak hanya itu, formasi batu besar yang akan terpicu secara otomatis saat pemakainya dalam bahaya tersegel di dalam soft armor. Ini adalah pertama kalinya formasi boulder aktif sejak dia memakai eternal boulder. Dia tidak pernah membayangkan bahwa pertama kali memicu itu akan terjadi di dunia rendahan ini, bukan abis atau kabut tak berujung. Satu, mengatakan bahwa itu memalukan akan meremehkan abad ini. Murid Yunce semakin membesar. Giginya benar-benar hancur karena tekanan yang dia berikan pada mereka. Namun, tidak peduli berapa banyak api golden crow yang terbakar dan devil flame of eternal calamity melahapnya, ujung pedangnya menolak untuk maju bahkan satu milimeter ke depan. Formasi batu baru mulai retak sedikit demi sedikit. Tetapi dengan hanya empat asal ilahi laut selatan yang tersisa di tubuhnya, kemungkinan dia akan merobeknya sebelum mereka semua hancur hampir tidak ada. Kamu reptil rendahan, tidak, pantas, ini. Dengan raungan kemarahan, rasa malu, dan pelepasan, dia menghilangkan efek intimidasi jiwa Dewa Naga dan jiwa Kaisar Iblis Nirvana Chiwu Yao pada saat yang bersamaan. Saat matanya akhirnya mendapatkan kembali fokus normalnya, energinya yang dalam mulai beredar dengan sungguh-sungguh sekali lagi. Formasi batu terakhir bersinar lebih terang, dan tingkat pertumbuhan retakan melambat menjadi merangkak. Di kejauhan, Chiwu Yao bergoyang keras di kakinya saat lautan jiwanya jatuh ke dalam keadaan gempar. Untungnya, Jie Xin dan Jie Ling ada di sana untuk segera menangkapnya. Pada akhirnya, sembilan inci baja halus tidak cukup untuk menembus 30 ribu meter kayu mati. Jiwa Iblis Chiwu Yao telah menderita jumlah kerusakan yang belum pernah terjadi sebelumnya setelah Mo Beichen mengusirnya dengan jiwanya sendiri. Ahahahahahahahahaha. Chang Sitian berteriak sekuat tenaga. Dia hanya berharap dia bisa mengubah setiap inci tubuhnya yang hancur menjadi energi yang bisa melahap Mo Beichen di sini dan sekarang. Namun, tidak peduli seberapa keras dia mendorong, dia tidak bisa merasakan dengan persepsi spiritualnya yang tersisa pedang kaisar Iblis pemalu surga dan hati Mo Beichen semakin dekat. Chi Yang. Asal ilahi laut selatan kelima belas hancur. Tiga asal ilahi laut selatan terakhir mulai berkedip dengan putus asa. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Gumaman tak berdaya seperti angin musim gugur keluar dari banyak mulut. Meskipun telah memilih untuk tunduk pada takdir dan menyerah pada abis beberapa waktu lalu, mereka tidak dapat menahan kesedihan mendalam yang mengalir di dalam jiwa mereka. Raungan Chang Sitian telah menembus lutut mereka yang tertekuk dan jiwa yang gemetar ketakutan seperti pedang yang tak terbatas. Pria itu sendiri telah menyalakan bintang biru harapan di mata semua orang. Tiba-tiba, mereka tidak mau lagi tunduk pada takdir. Mereka sangat berharap agar Kaisar Yun dan Chang Sitian bisa memusnahkan penjajah abisal. Bahkan jika mereka tahu itu hanya akan memberi mereka kedamaian sementara. Bahkan jika mereka tahu mereka ditakdirkan untuk dilahap oleh abis. Setidaknya seseorang dari dunia mereka akan menolak dan bahkan menentang peluang. Setidaknya itu akan membuktikan bahwa mereka tidak menyerah pada hal yang tak terelakkan tanpa kebanggaan apapun. Sayangnya, sepertinya bahkan bintang laut dalam yang cemerlang itu masih belum cukup untuk memberi mereka kemenangan. Di tepi medan perang, sudut di mana tidak ada yang punya perhatian saat ini. Kurasa itu tidak cukup. Seorang pria bergumam pada dirinya sendiri sambil melihat ke langit. Dia mengenakan jubah garis merah dan emas yang berapi-api. Api emas yang tampak seperti dua matahari bersinar di belakang matanya, dan dia tampak sangat muda sehingga orang yang bodoh tidak akan mengenalinya sebagai raja kerajaan dari alam dewa api. Huo Poyun Dia berbalik dan menghadap Yan Wancang, Yan Juhai, dan Huo Ruli. Ketiga Master Sekte merasakan sesuatu dan memandangnya juga. Tampaknya ada sesuatu di dunia ini yang bahkan tidak bisa dia lakukan. Kalau begitu, giliranku sekarang, kata Huo Poyun sambil tersenyum. Dia mungkin satu-satunya yang tahu betapa rumitnya emosi yang ada di balik senyumnya sendiri. Dan di sini saya pikir saya akan melewatkan kesempatan ini. Poyun, kamu. Huo Ruli tergagap sambil mengangkat tangan. Huo Poyun perlahan mengalihkan pandangannya ketiga Ketua Sekte sebelum kembali ke depan. Dia berkata perlahan, Tuan dan Ketua Sekte, saya pergi. Saya mempercayakan Flame God Realm ke tangan Anda. Hadiah pendidikan dan dosa menghianati tanggung jawabku. Maaf, tapi aku harus membayar hutangku di kehidupan selanjutnya. Poyun. Poyun. Yan Wancang dan Yan Juhae berteriak dan meraih bahu Huo Poyun secara bersamaan. Kamu berbeda dari mereka, Poyun. Kamu berbeda dari kami semua. Yan Wancang menggelengkan kepalanya berkali-kali sambil mengencangkan cengkramannya. Dunia mungkin diserahkan kekutukan abadi, tapi kamu. Dia akan membawamu ke abis dan mengubahmu menjadi abisal night yang kuat. Anda bahkan dapat mencapai alam dan masa depan yang lebih tinggi yang bahkan tidak dapat diimpikan oleh siapapun. Ini mungkin bencana bagi kami, tetapi ini adalah kesempatan seumur hidup untukmu. Siapapun bisa mengorbankan hidup mereka untuk melindungi dunia ini, tapi bukan kamu. Kamu sama sekali tidak punya alasan untuk melakukan hal seperti itu. Ciyang. Asal ilahi laut selatan lainnya menghilang dari tubuh Yun Che. Dua lampu surgawi laut selatan terakhir berkedip redup dan redup, tapi tetap saja tidak mampu menghancurkan formasi batu coklat kekuningan itu. Huo Poyun tidak bergerak atau melihat kembali ke arah mereka. Tatapannya sepenuhnya tertuju pada pria dalam api hitam itu. Berkali-kali saya mengalami kebingungan, ketidakpastian, disorientasi, kehilangan, impulsif, penyesalan, ketakutan, ketakutan, gentar, kengganan, dendam, dan banyak lagi dalam hidup ini. Suaranya begitu lembut dan damai sehingga Anda hampir bisa melewatkan emosi di baliknya. Tapi kali ini saja, saya dapat menyatakan dengan pasti bahwa saya tidak merasakan sedikitpun ketakutan atau penyesalan di tubuh saya. Faktanya, saya hampir bisa mendengar suara yang mengatakan bahwa saya telah menjalani seluruh hidup saya. Untuk saat ini, Yan Wancang dan Yan Juhae membeku, tidak bisa mengatakan sepatah kata pun sebagai tanggapan. Pada saat inilah sepasang tangan meraih pergelangan tangan Master Sekte dan, dengan gemetar namun tegas, melepaskannya dari bahu Huo Poyun. Pergilah, Poyun. Huo Ruli berkata dengan suara seperti pasir, aku telah melihat pertumbuhanmu sejak kamu masih kecil. Tak terhitung berapa kali aku senang, dan beberapa kali aku marah dan kecewa padamu. Namun, ada satu hal yang tidak pernah berubah sejak awal. Mata Huo Ruli yang terbakar selamanya entah bagaimana menjadi berkabut. Kamu adalah, dan akan selalu menjadi, kebanggaan terbesarku. Huo Poyun mendorong telapak tangannya ke belakang. Ledakan. Gelombang panas mendorong tiga Master Sekte dan semua praktisi terdekat jauh, jauh darinya. Api di bawah kakinya, dia naik ke langit dan berlari lurus ke arah Yunce. Api kemasan menjadi hidup di tubuhnya. Itu tidak besar, tapi sangat kaya dan mempesona. Cahaya kemasan menghilangkan kegelapan, menembus medan perang setengah dewa, dan menerangi langit dan bumi. Segera, tidak ada satu inci pun dari dunia yang tidak cerah kemasan. Semua orang menoleh untuk melihat ke arah timur. Mereka adalah penguasa ilahi dan guru ilahi, namun mereka hampir tidak dapat menahan cahaya kemasan yang menyinari mata mereka. Apa itu? Api emas terus menyala terang. Namun, bukan energi mendalam Huo Poyun yang memicunya. Itu adalah tubuhnya, garis keturunannya, jiwanya, imannya, semuanya. Dia melihat ke bawah ke tangannya. Jari-jarinya sudah berubah menjadi api murni. Bagian tubuhnya yang lain semakin kabur dan kabur juga. Ingat ini, Yun Che. Pada akhirnya, Anda masih berhutang satu kepada saya. Dan kali ini, kamu tidak akan pernah, pernah, mampu membayar hutang ini. Dara asal dan jiwa asal yang diberikan jiwa gagak emas kepadanya dan kebanggaan seumur hidupnya. Semuanya membara sepenuhnya. Jiwa terakhirnya mungkin telah membungkus dirinya di sekitar Mubei Chen. Tapi tatapannya, tidak pernah lepas dari punggung Yun Che. Apa yang terdengar seperti penghakiman terakhir dari Dewa Sejati Kuno, gagak emas bergema di telinga semua orang. Sembilan, surga, menangis, dari, mati, gagak, dan, hancur, giyok. Bab 1958 akhir dari Mubei Chen. Dua asal Dewa Laut Selatan terakhir bisa membuatnya bertahan selama empat napas lagi. Bahkan jika durasinya 10 atau bahkan 100 kali lebih lama, tubuhnya tidak akan bertahan selama itu. Sudah, tidak ada satu bagian pun di tubuhnya yang dalam kondisi baik. Jika dia orang lain, dia pasti sudah mati. Formasi batu terakhir sedang dilahap sedikit demi sedikit, tetapi untuk menghancurkannya dalam empat tarikan napas. Itu tidak mungkin. Giginya yang terkatuk mengendur, dan emosi yang mengamuk di balik mata hitamnya berangsur-angsur melebur ke dalam genangan kegelapan yang dalam. King Yue, aku sangat ingin menghargai semua yang kau tinggalkan untukku. Tapi pada akhirnya, saya. Fena mendalam Dewa Jahatnya mulai bergetar hebat. Pola merah mulai muncul satu demi satu. Dengan daging dan darahku, asura pantai lainnya. Dahulu kala di alam Dewa Bintang, dia rela berubah menjadi asura untuk menyelamatkan Jasmine dari kematian tertentu. Pada akhirnya, dia bisa bangkit kembali dalam keadaan tidak sempurna berkat Flame of Nirvana milik Phoenix. Namun kali ini, tidak akan ada jalan kembali. Saat dia berubah menjadi asura adalah saat dia mati. Tepat sebelum dia akan mengaktifkan kekuatan terlarang Evil God, seberkas emas murni menembus matanya dan menembus langsung ke jiwanya. Itu tidak hanya mewarnai dunia, tetapi lautan jiwanya dengan emas merah. Teriakan burung gagak terdengar benar di samping telinganya. Dia paling akrab dengan tangisan gagak emas, tentu saja. Namun, kekuatan, aura, dan ketajaman di baliknya, melampaui setiap tangisan yang pernah dia dengar dalam hidupnya. Bahkan darah gagak emas di tubuhnya telah mendidih dalam sekejap. Dia tidak melihat ke belakang, tetapi gambaran menyeluruh dari gagak emas telah muncul di lautan jiwa Yunce. Di God Realm of Absolute Beginning, semua yang hidup mengangkat kepala mereka. Dan menatap satu-satunya gambar gagak emas. Sayap emasnya membakar ruang dan membuat retakan emas panjang saat mereka terbuka lebar. Itu mengeluarkan tangisan sedih yang melengking sebelum menabrak Mubei Chen. Di zaman kuno, burung Vermillion, Phoenix, dan gagak emas adalah tiga penguasa api tertinggi. Masing-masing dari mereka memiliki api pamungkas yang hanya bisa dibakar sekali dalam hidup mereka. Mereka, penebusan Vermillion, Phoenix Nirvana, dan gagak emas menghancurkan Giyok. Api penebusan dan api Nirvana adalah api yang menyala setelah Vermillion, Bert, dan Phoenix mati. Tapi itu tidak berlaku untuk gagak emas. Api Golden Crow hanya cocok dengan emosinya. Nyala api pamungkasnya sama. Itu adalah api kehancuran di mana gagak emas mengorbankan dirinya untuk membunuh musuhnya. Kematian lebih disukai daripada penghinaan. Api penebusan burung Vermillion selamanya hilang dari dunia ini. Itu tidak akan pernah muncul lagi. Api Nirvana Phoenix pernah terbakar untuk Yunce, tapi itu adalah hadiah dari roh Phoenix dan bukan produk dari garis keturunan dan jiwa Phoenix-nya sendiri. Akibatnya, itu sangat lemah dan tidak lengkap. Meski masih bisa mencapai kelahiran kembali, itu hanya menyelamatkan nyawa Yunce tapi bukan kultivasinya. Feng Suer bisa menyalakan api Nirvana yang sebenarnya, tapi nyala api itu sudah habis digunakan oleh Yunce. Oleh karena itu, dia tidak akan bisa hidup kembali meskipun dia memiliki warisan Phoenix yang lengkap. Dengan kata lain, nyala api Nirvana juga telah hilang selamanya dari dunia ini. Sampai saat ini, satu-satunya api pamungkas yang masih tersisa di dunia ini adalah yang terukir di garis keturunan Golden Crow milik Huo Po Yun. Dan barusan, itu telah dinyalakan untuk pertama dan terakhir kalinya. Seluruh dunia diliputi oleh teriakan dan cahaya terakhir gagak emas. Bahkan dewa terwujud gagak emas Yunce benar-benar kewalahan. Kekuatan ilahi yang turun dari atas lebih besar dari setengah dewa Mo Bechen, lebih besar dari bentuk tidak stabil yang dicapai Chang Sitian dengan pengorbanan pamungkas, dan lebih besar dari Yunce di Gadesh. Huo Po Yun tidak terlihat di dunia api emas. Namun, mereka semua tahu dengan kepastian mutlak bahwa kehadiran dan seruan ilahi tidak lain adalah milik dewa sejati kuno, gagak emas. Mo Bechen hanya bisa menatap kosong saat binatang ilahi yang tampaknya muncul dari alam ilusi kuno semakin dekat. Pupilnya melebar sepenuhnya, dan mulutnya terbuka lebar. Dia tidak bisa mengeluarkan suara bahkan setelah gambar gagak emas benar-benar mendominasi penglihatannya. Itu karena api emas yang terang disertai dengan tekanan jiwa yang mengerikan yang benar-benar menghancurkan jiwanya. R.U.M.B.U.Z.Z. Burung gagak mengeluarkan satu teriakan terakhir dari kekuatan yang tak terbatas dan tekat yang menyedihkan sebelum mendarat di tubuh Mo Bechen. Detik berikutnya, flame of jade shatter menelan segalanya. Seluruh dunia adalah api emas. Di luar medan perang, para penonton menatap langit seperti zombie tak berakal. Itu karena apa yang mereka lihat hanya bisa digambarkan sebagai turunnya matahari yang sebenarnya. Namun, hanya segelintir dari mereka yang tahu bahwa matahari yang jatuh adalah keajaiban terakhir dari dewa sejati gagak emas, dan akhir dari salah satu jenius terhebat di dunia. Seorang jenius yang, terlepas dari masa depan tanpa batas di depannya, memilih kematian. Hahaha... Ceritan mengerikan Mo Bechen dan tawa gila Chang Sitian berbaur bersama di tengah lautan api kemasan. Flame of jade jade membakar semuanya secara merata, atau seharusnya, tapi tidak sehelai rambut pun di tubuh Yun Che yang terluka. Seperti es padat yang berjemur di bawah sinar matahari tengah hari, formasi batu Mo Bechen meleleh dengan kecepatan yang terlihat di bawah lautan api. Retakan yang mengelilingi ujung pedang kaisar iblis pemukul surga juga menyebar lebih cepat dari sebelumnya. Chi Yang, asal ilahi laut selatan lainnya hancur menjadi debu. Dia hanya memiliki satu asal ilahi yang tersisa untuk mendukungnya sekarang. Pikiran dan kekuatan mereformasi dan mencapai puncaknya dalam sekejap, Yun Che mengabaikan darah yang mengalir keluar dari bola matanya seperti banyak air mancur mini, menghancurkan semua gigi di mulutnya dalam sekejap, dan melolong seperti hantu paling brutal di lubang neraka. Ternyata, keajaiban melahirkan keajaiban. Entah bagaimana, dia dapat memanfaatkan gelombang kekuatan yang lebih besar dari hampir semua yang telah dia kumpulkan sampai saat ini meskipun tubuhnya terkuras dan hampir roboh. Mati! Mati! D-yee-yee-yee-yee-yee-yee-yee-yee-yee-yee-yee-yee-yee-yee-yee-yee-yee-yee-yee-yee-yee-yee-yee-yee-yee-yee-yee-yee-yee-yee-yee-yee-yee-yee-yee. yang dia miliki. Heaven's Meeting Devil Emperor Swat menanggapi kemarahan mutlaknya dengan menggali lebih keras ke arah solar plexus Mo Bechen. Tubuh Chang Sitian yang hancur dengan cepat dilahap oleh api, tapi dia tidak pernah berhenti mengunci Mo Bechen di tempatnya sehingga setengah dewa tidak akan bisa melarikan diri dari serangan Yun Che atau lautan api. Dewa S. Yun Che, kunci tubuh Chang Sitian, dan Flame of Saterade jade milik Huo Po Yun. Akhirnya, bang! Ada suara nyaring yang terdengar seperti pecahan kaca yang menembus udara, dan formasi batu ketiga. Akhirnya hancur di bawah pedang Yun Che. Dunia di mata Yun Che tiba-tiba melambat sangat kecil. Dia bisa melihat setiap halai energi yang dalam berhamburan dan menyebar dari formasi batu yang pecah. Untuk waktu yang lama, cahaya coklat kekuningan hanyalah cahaya keputus asaan yang dipancarkan Mo Bechen pada mereka, tapi sekarang itu adalah cahaya keajaiban. Mo Bechen telah menempatkan semua energinya yang dalam ke dalam formasi batu besar. Dia bahkan tidak menyisihkan 1 oz kekuatan pun untuk melapisi tubuh fisiknya dalam kemilau aura pelindung. Dengan kata lain, dia benar-benar tidak berdaya setelah formasi batu terakhirnya dihancurkan. Dunia Mo Bechen menjadi sama lambatnya dengan dunia Yun Che. Dia secara refleks mengisap perutnya dalam upaya sia-sia untuk menghindari pedang Yun Che, tapi dia hanya bisa melihat saat pedang yang terbakar menembus formasi batu yang hancur, menyentuh kulit di solar plexusnya, dan masuk tanpa perlawanan. Ujungnya, bilahnya, pedang itu tidak berhenti sampai benar-benar menembus tubuhnya. Akhirnya, dia berhadapan langsung dengan mata hitam Yun Che yang mendidih. Pedang kaisar iblis pemalu surga telah menusuk Mo Bechen sepenuhnya. Secara alami, Chang Sitian tertusuk dengan itu. Dia ling. Yun Che meraum di dalam lautan jiwanya yang terkuras. Itu tidak perlu, sungguh. Roh racun langit telah mempersiapkan dan menunggu saat ini sejak awal. Begitu pedang kaisar iblis pemalu surga telah menusuk Mo Bechen, bayangan seorang wanita muda muncul entah dari mana. Dia sangat cantik seperti elf. Dia memiliki rambut panjang berwarna hijau zamrut dan mata seperti zamrut. Dia tampak sangat berbeda meskipun dunia di sekelilingnya benar-benar tertutup api. Wajahnya tampak tenang dan suci. Lengan disilangkan di depan dadanya, dia perlahan menutup matanya sebelum membukanya. Gelombang hijau mengerikan yang luar biasa tebal mengalir ke bilah pedang kaisar iblis pemukul surga. Dan meledak di dalam organ internal Mo Bechen. Jiwanya tercengang, kekuatannya tersebar, dan racun telah diledakkan di dalam tubuhnya. Dia mungkin setengah dewa, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menghentikan ini. Seolah-olah hijau mengerikan telah berubah menjadi ular berbisa yang tak terhitung jumlahnya yang tidak menginginkan apapun selain melahap segalanya. Itu dengan cepat menyebar ke organ internalnya, daging, darah, tulang, pembuluh darah yang dalam. Pada saat Mo Bechen mendapatkan kembali kemampuannya untuk berpikir dan menyalurkan kekuatannya, warna hijau mengerikan itu telah menyebar ke setiap sudut, setiap helai rambut di tubuhnya. Bahkan mata emasnya diwarnai dengan warna hijau yang menakutkan. Ah, ah. Dia merasa seolah-olah jutaan, tidak, miliaran ular berbisa dengan kejam mencabik-cabik tubuhnya. Setiap anggota tubuh, setiap organ kejang tak terkendali dari ledakan rasa sakit, ketakutan, dan keputusasaan yang tiba-tiba. Kulitnya berubah menjadi lebih hijau dan lebih hijau dari detik ke detik. Ah, ah, ah. Tidak, tidak. Tangisannya tidak keras, tapi tidak salah lagi rasa sakit dan kepanikan mutlak di belakang mereka. Rasanya seperti dia akan berteriak lebih keras jika tenggorokannya tidak dibatasi oleh miliaran ular berbisa. Rasa sakit itu juga disertai dengan rasa takut yang mendalam. Itu karena jiwanya yang berkedut dan kesakitan bisa merasakan derap kematian yang akan datang lebih jelas daripada sebelumnya. Dia belum pernah merasakannya sedekat ini bahkan ketika dia terpojok di kedalaman kabut tak berujung atau menghadapi cobaan mematikan dari tanah suci. Ha, ha, ha. Mo Bechen bukan satu-satunya yang mendengar langkah kaki kematian. Chang Sitian juga mati dengan cepat. Namun, tawanya, meskipun lemah, sama sekali tidak menyesal. Saat pikirannya rileks, kekuatan ilahi laut dalam yang telah berada di keberadaannya sampai saat ini akhirnya memudar. Akibatnya, dia tidak dapat mempertahankan cengkramannya pada Mo Bechen lebih lama lagi dan jatuh ke belakang dalam kabut cahaya biru yang menyebar. Jiwa iblis Chiwuyau terluka para selama serangan sebelumnya, tetapi persepsi spiritualnya masih meliputi seluruh medan perang. Faktanya, dia telah merasakan segalanya dengan jiwa kaisar iblis Nirvana sejak awal pertempuran. Dia adalah satu-satunya yang bisa karena tingkat jiwanya. Api emas menghalanginya untuk melihat dengan jelas para pejuang, tapi dia bisa merasakan kesadaran terakhir Chang Sitian menghilang ke dalam ketiadaan, dan jiwa Mo Bechen menjerit kesakitan dan putus asa dengan persepsinya. Begitulah cara dia tahu bahwa Yun Che telah melakukannya. Pertempuran belum berakhir. Momen paling gila dan paling mematikan bagi seekor hiena adalah ketika ia berada di ambang kematian. Teleportasi Yun Che kembali sekarang, Mei Yin. Dia mendesak Sui Mei Yin dengan suara jiwanya. Pada saat yang sama, World Pierser turun dengan kekuatan penuh. Namun, Sui Mei Yin tidak melepaskan energi ilahi merahnya meskipun dia telah bersiap untuk melakukannya sejak awal. Dia tidak dapat bertindak bahkan setelah Chi Wu Yao berteriak dalam jiwanya untuk mengambil tindakan. Masalahnya adalah medan perang dipenuhi dengan kekuatan setengah dewa. Itu adalah tingkat distorsi yang tidak seperti apapun yang pernah disaksikan dunia tak bertuhan ini, apalagi bertahan. Mereka membelokkan ruang, medan energi, penglihatan dan bahkan persepsi seperti orang gila. Belum lagi dia sangat jauh dari Yun Che sekarang. Dia tidak bisa menentukan posisi spasial Yun Che dalam waktu singkat. Ah, ah, ah. Rangan Mo Bei Chen semakin menyakitkan. Sebagai seorang ksatria pelindung, dia sangat kebal terhadap banyak racun dan korupsi yang mematikan, namun energi pelindungnya sama sekali tidak mampu mengeluarkan racun mengerikan yang mengamuk di dalam tubuhnya. Itu karena itu adalah racun langit dari mutiara racun langit. Mo Bei Chen merasa seolah-olah dia jatuh ke jurang maut. Keputus asaannya semakin dalam hingga akhirnya, semuanya berubah menjadi kegilaan. Ah, arg, ah, 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 ah. Sebuah lolongan penuh tenggorokan, paru-paru meledak tiba-tiba keluar dari tenggorokan Mo Bei Chen. Alih-alih menyalurkan energinya yang tersisa untuk mengusir racun langit, dia malah menyulap ledakan besar. Ledakan. Kekosongan raksasa langsung muncul di dalam api yang melemah. Dalam kehampaan itu, tubuh Chang Sitian yang hancur pecah menjadi beberapa bagian sebelum lebih jauh hancur menjadi bintik debu biru yang tak terhitung jumlahnya. Di bawah cahaya fajar, tampak seperti sisa-sisa bintang biru di ambang kematian. Nyaris tidak sadar, Yunce memusatkan kekuatan terakhirnya di depan dirinya sendiri. Ada ledakan dahsyat, dan dia dikirim terbang dengan kecepatan luar biasa. Itu seperti dia dipukul oleh palu surga. Pada saat inilah suara Chang Sitian terdengar di jiwanya. Tolong, perlakukan, Suhe, yah. Suara jiwa menghilang, dan bintang biru itu akhirnya meninggal dunia. Kata-kata terakhirnya bukanlah tawa gembira, bukan suara gemuruh, bukan kutipan terkenal yang akan bertahan selama seribu musim gugur. Itu hanya permintaan sederhana, yang dipenuhi dengan cinta dan kerinduan yang tak terbatas. Bab 1959 Permaisuri Biru Bab yang diedit sebagian, puing-puing. Serangan yang dilepaskan Mo Bechen dalam pergolakan keputusasaan sangat kuat. Jika Yun Che tidak bereaksi tepat waktu, ada kemungkinan besar dia akan hancur menjadi debu seperti Chang Sitian. Tentu saja, Mo Bechen juga telah membayar harga yang sangat mahal untuk serangan itu. Meledakkan energinya yang dalam saat dikonsumsi oleh racun langit sama saja dengan bunuh diri. teriakan Mo Bechen yang sudah menyedihkan segera menjadi beberapa kali lebih buruk. Kedengarannya seperti ratusan atau bahkan ribuan iblis yang murka melakukan siksaan paling kejam yang bisa dibayangkan padanya pada saat yang bersamaan. Selama waktu ini, tubuhnya telah berubah dari hijau muda menjadi hijau terang hanya dalam waktu singkat. Itu adalah jenis hijau yang sangat terang sehingga hanya dengan melihatnya saja sudah membuat Anda merinding. Seolah itu belum cukup buruk, tubuhnya mulai kejang dan berputar dengan cara yang hanya bisa digambarkan sebagai menakutkan. Seolah-olah setiap tulang, setiap saraf telah kehilangan kendali atas integritasnya dan berubah menjadi sesuatu yang sama sekali tidak manusiawi. Racun itu tidak hanya merusak tubuhnya juga. Jiwa dan kekuatan ilahinya juga terkorosi. Dia mencengkeram kepalanya dengan satu tangan yang bengkok dan membuka dadanya dengan tangan lainnya. Dia tampak seperti berusaha menyingkirkan ular berbisa di tubuhnya dengan cara apapun. Tidak ada satu milimeter pun dari tubuhnya yang tidak dipenuhi rasa sakit, putus asa, dan kematian. Tubuh fisiknya dicabik-cabik, jiwanya diberi makan sepotong demi sepotong, dan kekuatannya memudar dari tubuhnya seperti bendungan yang rusak. Saat dia pingsan di tengah perjuangan yang berputar dan lolongan keputus asaan, bola matanya yang semakin hijau tiba-tiba menangkap setitik cahaya kemasan. Dunia di matanya sudah berubah menjadi hijau buram. Perasaannya melemah dan terdistorsi oleh milidetik. Saat dia melihat cahaya kemasan yang lemah, dia merasa seolah-olah duri beracun yang lebih mematikan daripada racun langit itu sendiri telah menembus kedalaman jiwanya yang terdalam. Itu memungkinkan dia untuk mendapatkan kembali momen kejernihan terlepas dari rasa sakit, keputus asaan, dan jiwa ilahi yang hampir runtuh. Itu karena cahaya itu tidak lain adalah milik orang yang telah membunuhnya, Yun Che. Kilatan brutal keluar dari jiwanya dan menembus matanya. Pada saat itu, rasa sakit, keputus asaan, dan ketakutan yang mengerikan yang dialaminya telah melahirkan kebencian yang paling dalam. Kehormatan dan tanggung jawab kesatrianya, kesetiaannya kepada Kaisar Abisal, dan bahkan impian besar yang mulia. Tidak lagi penting. Yang dia inginkan hanyalah agar Yun Che mati. Bahkan jika Kaisar Abisal harus kehilangan warisan dewa jahat dan Kaisar Iblis. Saat ini, dia tidak menginginkan apapun selain menyeret bajingan itu ke kuburan bersamanya dengan cara apapun. Semburat kedengkian tiba-tiba bergabung dengan jeritannya yang menyakitkan. Mengumpulkan setiap kekuatan tekat yang tersisa dalam jiwa ilahinya, dia mengunci aura Yun Che, memeras setiap ons energi di dalam tubuhnya yang sekarat, dan menyulap tombak batu sepanjang 2 meter lebih sedikit di depannya. Dia tahu betul bahwa melepaskan kekuatannya dalam kondisinya saat ini akan sangat menyakitinya. Dia tidak ragu-ragu. Yang tersisa di bawah lautan keputus asaan hanyalah kegilaan. Tombak batu merobek langit dan menembak ke arah Yun Che dengan kecepatan gila. Raungan Mubei Chen segera menjadi beberapa kali lebih buruk sesudahnya. Sementara itu, asal ilahi laut selatan terakhir di tubuh Yun Che akhirnya tidak ada lagi. Sama seperti itu, semua 18 asal ilahi, atau 22, jika Anda menghitung 4 yang diagunakan 16 hari yang lalu, ras dewa laut selatan kuno telah meninggalkan. Telah menghilang selamanya dari dunia ini. Itu juga menandakan akhir sebenarnya dari garis keturunan laut selatan. Yun Che tidak bisa mempertahankan Gatesh tanpa asal ilahi, jadi gerbang ke-6 segera ditutup setelah itu. Tidak hanya dia kehilangan kekuatan pada tingkat yang tidak wajar, pantulan dan beban yang dia tahan dengan paksa menyerangnya sekaligus. Itu adalah pukulan yang tidak mungkin dia tahan dalam keadaan normalnya. Tubuhnya yang sudah babak belur menerima pukulan berat dan tumbuh jauh lebih lemah dari sebelumnya. Kekuatan hidupnya meninggalkan tubuhnya seperti orang gila, dan dia menjadi sangat lemah sehingga dia bahkan hampir tidak bisa merasakan sakit sekarang. Dia mencoba untuk berbalik, tetapi dia segera menemukan bahwa dia bahkan tidak dapat merasakan tubuhnya lagi. Dia tidak pernah begitu lemah dalam hidupnya. Dia sangat lemah sehingga kematian benar-benar bernafas di lehernya, dan dia bahkan tidak bisa mengangkat satu jari pun untuk menentangnya. Tubuhnya masih membelah udara dengan kecepatan tinggi. Faktanya, dia bepergian sangat cepat sehingga dia tidak hanya meninggalkan jejak ruang yang terputus, tetapi juga daging, darah, dan tulangnya yang hancur. Ada hikmahnya. Dia telah menembak keluar dari ruang bencana energi setengah dewa sebelum dewa es habis. Kalau tidak, dia pasti sudah mati. Mo Bechen seharusnya sudah mati, kan? Dia harus. Kami membayar harga yang mahal untuk melihatnya. Jika memungkinkan. Saya tidak pernah ingin membayar harga yang begitu besar lagi. Apakah manusia benar-benar begitu rendah hati di hadapan dewa? Hek, dia bahkan bukan dewa sejati. Dia hanya setengah dewa. Jiwanya terasa sangat lemah seolah-olah benang yang mengikatnya terlepas setiap detik. Semua jenis pikiran yang beredar kacau di dalam pikirannya. Pada saat itulah sinar mengerikan dari cahaya coklat kekuningan melintas di dalam lautan jiwanya. Itu cukup kuat untuk membunuhnya dalam kondisinya saat ini 10 ribu kali lipat. Gendang telinganya bergetar karena suara melengking dari sesuatu yang berlayar ke arahnya dengan kecepatan tinggi, dan jiwanya bergema dengan jeritan jiwa dari orang-orang terkasih yang tak terhitung jumlahnya. Jumlah energi yang bisa beredar Mo Bechen sementara mutiara racun langit memakannya hidup-hidup hampir tidak ada apa-apanya. Bahwa dia hanya berhasil membuat tombak batu sepanjang 2 meter untuk dilemparkan ke Yun Che ketika yang di awal setidaknya memiliki panjang 30 ribu meter menunjukkan betapa lemahnya dia sekarang. Cakar binatang yang sekarat masih lebih dari cukup untuk menghancurkan seekor semut. Belum lagi Mo Bechen adalah setengah dewa. Tombak batu itu mungkin jauh lebih lemah dari sebelumnya, tapi itu masih cukup untuk membunuh seorang Divine Master di dunia ini dalam satu pukulan. Jika Yun Che dalam kondisi sempurna, maka dia mungkin bisa menahan serangan itu secara langsung dan bertahan. Tapi sekarang, gelombang kejut saja sudah cukup untuk membunuhnya dalam sekejap. Yun Che Yun Che Hanya itu yang dia dengar sebelum pekikan tombak batu benar-benar mengalahkan tangisan panik mereka. Yun Che perlahan menutup matanya. Saya tidak bisa mengatakan saya tidak mengharapkan ini terjadi. Tapi, pasti ada cara yang lebih baik untuk mati daripada ini. Chi Wu Yao, Musuan Yin, Kianye Ying Er, Chai Xi. Wajah semua orang menjadi putih-pucat ketika tombak batu diluncurkan. Mereka berteriak dan bertindak secepat mungkin. Balok es, energi gelap, energi pedang. Dampak sebelumnya telah meluncurkan Yun Che ke arah barat, berlawanan arah dari tempat mereka berada. Mereka sudah terlalu jauh darinya sejak awal, dan dia terbang ke arah yang berlawanan. Tidak mungkin mereka bisa mengejar tombak batu Mo Beichen tepat waktu. Tidak ada waktu lagi untuk ragu. Sui Mei Yin menggertakan giginya dan melepaskan divine power spasial World Piercer dengan semua yang dia miliki. Jarak antara dia dan Yun Che sangat jauh, dan ada wilayah bencana energi setengah dewa yang sangat mendistorsi visi seseorang, persepsi spiritual, dan bahkan hukum kosmos. Tidak hanya itu, Yun Che terbang menjauh darinya dengan kecepatan tinggi. Akibatnya, cahaya divine merah tua menyapu area luas. Dan hampir saja meleset dari jari kaki Yun Che. Semua darah terkuras dari wajahnya pada saat itu. Chi Wu Yao sangat panik sehingga luka yang dia tahan sampai titik ini muncul dengan sepenuh hati dan menyebabkan dia jatuh dari langit. Namun, dia menangkap dirinya sendiri sebelum Jie Sin dan Jie Ling bisa menangkapnya dan terbang menuju Yun Che meskipun jiwanya terluka parah. Baik dia maupun gadis-gadis lainnya tidak mungkin bisa mengejar tombak tepat waktu. Bahkan jika mereka seratus kali lebih cepat dari sebelumnya, tidak mungkin mereka bisa melewati jarak waktu yang pendek tapi sangat putus asa itu. Mereka hanya bisa menyaksikan saat cahaya mendalam berwarna coklat kekuningan semakin dekat dan dekat dengan Yun Che. Tepat sebelum gelombang kejut spasial yang mengelilingi tombak batu bisa mencapainya, seberkas cahaya biru tiba-tiba menembus langit yang gelap dengan kecepatan luar biasa. Ia bergerak sangat cepat hingga hampir menembus batas kecepatan mutlak kosmos ini. Itu meninggalkan jejak energi yang beriak dan tidak memudar. Secara kebetulan, Yun Che telah terbang menuju formasi alam naga biru. Ketika naga biru menyadari bahwa Mo Bechen telah menembakkan tombak batu berwarna coklat kekuningan ke arah itu, reaksi pertama mereka adalah mundur dengan kecepatan penuh. Ada satu orang yang melakukan kebalikannya dan malah terbang langsung ke arah tombak batu. Itu adalah yang tercepat yang pernah dia terbangkan dalam hidupnya. Kaisar Dewa, petugas ilahi naga biru, King Ruo berteriak kaget dan ketakutan ketika dia melihat kebelakang dirinya dan melihat orang itu dalam cahaya biru. Tangisannya menyebabkan naga biru lainnya berbalik dan pucat ketakutan juga. Itu karena cahaya biru itu tidak lain adalah milik kaisar naga biru sendiri. King Ruo melemparkan semua kehatian pada angin dan terbang menuju kaisar Dewa Biru dengan semua yang dia miliki, tetapi dia hanya bisa menonton dengan tak berdaya saat jarak antara penghubungnya dan tombak batu semakin pendek dan pendek. Cahaya coklat kekuningan terlihat untuk berburu, dan cahaya biru terlihat untuk bertahan. Pada akhirnya, cahaya biru bisa menghalangi di depan Yun Che sebelum cahaya coklat kekuningan bisa mencapainya. Suatu saat punggungnya yang tinggi dan bangga menghalangi pandangannya, dan selanjutnya. PSS HBOOOM Tombak jelek menonjol keluar darinya. Setiap naga biru kehilangan akal sehat mereka ketika tombak itu menembus jantung kaisar naga biru dan keluar dari punggungnya. Kaisar naga biru telah terbang dengan kecepatan tinggi, tetapi tidak hanya lintasannya tetap benar, itu juga terbang menuju Yun Che lebih cepat daripada dia terbang kembali. Mo Bechen sedang menggores bagian bawah laras ketika dia meluncurkan serangan terakhirnya, tetapi untak kurus masih lebih besar dari seekor kuda. Selain itu, dia telah mengilhami tombak batu dengan persepsi ilahinya, sehingga setiap perubahan pada lintasannya akan dikoreksi dalam sekejap. Pada tingkat ini, itu akan menusuk Yun Che bersama dengan kaisar naga biru. Bahkan jika kaisar naga biru berhasil menghentikan tombak batu di jalurnya, ledakan dan gelombang kejut yang dihasilkan masih akan mengenai Yun Che dan membunuhnya. Namun, tombak batu yang menusuk kaisar naga biru tidak menembus tubuhnya sepenuhnya. Itu bersarang di dalam tubuhnya hampir seolah-olah semacam kekuatan aneh telah menempelkan mereka bersama. Sebuah penghalang biru akuat tumbuh dari tubuhnya dan mengelilinginya dan tombak batu. Itu hanya berdiameter sekitar 3 meter ketika sepenuhnya terbentuk. Itu tampak seperti gelembung yang akan meledak dengan sedikit sentuhan. Tidak jauh ke arah barat daya, Kityan Lee menatap kosong pada putri penggantinya yang tertusuk dari tanah. Kaisar naga biru dan dia sudah saling kenal selama 100 ribu tahun, dan dia akrab dengan profilnya sebagai hal yang biasa. Namun, tampilan tekat saat ini di wajahnya adalah sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Air dan es milik keluarga elemen yang sama, tetapi hanya segelintir praktisi mendalam yang mengolah keduanya secara bersamaan. Naga biru membudidayakan es dan air, tetapi elemen utama mereka adalah air. Jika penguasa tertinggi energi mendalam es saat ini adalah Muswanyin, maka penguasa tertinggi energi mendalam air saat ini, tanpa diragukan lagi, adalah King Kei, Kaisar naga biru. Dari semua elemen, energi mendalam air memberikan jumlah kontrol terbesar. Dalam hal itu, kemampuan Kaisar naga biru untuk mengendalikan medan perang tidak ada duanya di seluruh kosmos. Saat ini, dia menerapkan kekuatan kontrol yang tak tertandingi pada dirinya sendiri. Puluhan ribu pita biru tembus pandang mengelilingi tombak batu itu seperti sungai mini. Setiap aliran individu tipis, lembut dan lemah, tetapi bersama-sama mereka membentuk penghalang air tanpa cacat yang cukup kuat untuk menjebak bahkan medan gaya yang mengelilingi tombak batu sepenuhnya. Bas Bum 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 Ketika perlawanan melebihi batas tertentu, tombak batu itu meledak menjadi jutaan keping dan melepaskan kekuatan mematikannya. Ledakan malapetaka itu terdengar seperti bom energi yang menghantam gunung lagi dan lagi, dan Kaisar naga biru menahan semuanya dengan kosong. Tidak ada satupun energi yang berhasil menembus penghalangnya. Darah terkuras dari wajahnya dan mewarnai jubah birunya menjadi merah. Cahaya biru yang bersinar di belakang matanya yang tenang abadi memudar seperti sesuatu telah menyedotnya hingga kering dalam sekejap. Sulur-sulur hitam berkerumun di sekitar penglihatannya saat dia jatuh ke belakang. Gelembung air pecah, dan tombak bekas hancur menjadi debu. Energinya yang tersisa hanya cukup untuk menyebabkan sedikit getaran beberapa meter darinya. Bang! Unggungnya yang berlumuran darah akhirnya melakukan kontak dengan Yun Che, tetapi dampaknya bahkan tidak cukup kuat untuk menjatuhkan setetes darah pun dari kulitnya. Darah mereka menjadi terjalin saat mereka saling menekan. Mereka berlayar jauh, jauh di tengah angin dingin. Tidak sampai mereka menabrak layar air lembut yang disulap oleh King Ruo dengan tergesa-gesa, mereka akhirnya mulai melambat. King Ruo menahan layar air sampai momentum keduanya habis. Akhirnya, dia menempatkan mereka di dalam dunia energi mendalam yang lembut. Tuhan! Kaisar! King Ruo menangis saat dia berlutut di samping keduanya. Mata birunya berkaca-kaca dengan kesedihan yang tak terhingga. Baik Yun Che maupun Kaisar Dewa Biru tidak menanggapi tangisannya. Yun Che tidak bisa menggerakkan ototnya, tapi dia masih sadar, dan matanya yang keruh menunjukkan sedikit keterkejutan dan kebingungan. Kemejanya yang berlumuran darah hanya beberapa inci dari matanya. Penglihatannya sangat kabur, namun dia bisa melihat warna merah menyebar sejelas siang hari untuk beberapa alasan. Mo Beichen benar-benar monster. Bahkan di ambang kematian, dia masih memiliki kekuatan yang cukup untuk menjatuhkan Kaisar Dewa ke kondisi kritis dalam satu serangan. Dia adalah Kaisar Naga Biru, Permaisuri Kekaisaran yang dia ambil tetapi diperlakukan dengan ketidakpedulian yang dingin. Permaisuri Biru hanyalah gelar kosong dan pion yang dia dan Ratu Iblis gunakan untuk mengambil kendali wilayah ilahi barat. Jadi kenapa? Mengapa? Mengapa dia melakukannya? Sebuah suara memudar bergumam di dalam laut jiwanya. Judulku mungkin lebih ringan daripada asap. Tapi itu bukan alasan untuk mengkhianati tugasku. Pupil Yun Che yang tidak berwarna bergetar hebat. Bibirnya bergetar ketika dia mencoba mengatakan sesuatu, tetapi kegelapan yang tak terbatas menghabiskan kesadarannya sebelum dia bisa melakukannya. Pada akhirnya, semuanya berubah menjadi kegelapan, dan dia akhirnya koma. Bab 1960 Kaca Pelangi Ada kilatan merah, dan Sui Mei Yin, Musuan Yin, Kianye Yinger Jie Xin dan Jie Ling, Yan Wu, Fen Daoki dan banyak lagi semuanya telah diteleportasi ke sisi Yun Che. Sebuah penghalang es muncul di sekitar Yun Che dan Kaisar Naga Biru di detik berikutnya. Itu menghentikan semua orang termasuk Naga Biru yang bergegas untuk membantu Kaisar Dewa mereka masuk. Mundur, siapapun yang mendekat tanpa izin akan dibunuh tanpa ampun. Yan Wu mendeklarasikan pembunuhan sambil menyerang tanah dengan gagang Yama Spirnya. Para iblis Yama dan Moon Eater juga menjaga di luar penghalang. Orang-orang ini telah memilih untuk membelakangi Kaisar Yun belum lama ini. Mereka tidak bisa membiarkan mereka mendekat jika mereka berencana menggunakan kesempatan ini untuk melukai Kaisar Yun dengan cara tertentu. Untungnya, sepertinya kekhawatiran mereka tidak berdasar. Mereka mengira situasi mereka benar-benar tanpa harapan dan telah memilih untuk tunduk pada abis, tetapi Kaisar Yun, Chang Sitian dan Huopo Yun telah melakukan hal yang mustahil dan malah membunuh Mo Bechen. Mereka begitu tercengang sehingga mereka tidak bisa menyisihkan sedikitpun pemikiran untuk merencanakan sekarang. Sementara itu, api kemasan dan energi setengah dewa di tengah medan perang memudar perlahan. Tidak ada jejak Chang Sitian atau Huopo Yun yang dapat ditemukan dimanapun. Di tengah zona bencana ada tubuh berwarna hijau tua yang menggeliat. Mo Bechen tidak tahu bahwa tombak batunya pada akhirnya gagal membunuh Yun Che. Itu karena melepaskan kekuatannya dalam kondisinya telah langsung menjatuhkannya ke dalam jurang racun yang tak berdasar. Hidup, jiwa, dan kekuatannya dilahap habis-habisan. Jika racun di tubuhnya adalah ular berbisa sebelumnya, sekarang mereka telah berevolusi menjadi hantu yang ribuan kali lebih keji dan menakutkan dari sebelumnya. Rasa sakit yang tak terbayangkan dengan cepat menyeretnya ke mimpi terburuk. Pada saat Chi Wiao tiba di atas Mo Bechen, matanya adalah lubang hijau tua dari kekosongan, dan rambutnya tampak seperti semak tanaman air hijau tua yang layu. Tubuhnya telah dipelintir ke titik di mana dia tidak lagi terlihat seperti manusia, dan kekuatan serta aura yang telah mendorong seluruh alam dewa untuk tunduk beberapa waktu yang lalu tidak terlihat di manapun. Sesekali menggeliat dan meronta-ronta menunjukkan bahwa dia masih tesiksa oleh rasa sakit, tetapi bahkan berteriak di luar jangkauannya sekarang. Saat itu, racun langit sendirian membuat Brahma Monark Rilem putus asa. Namun, kekuatan yang ditampilkannya saat itu bahkan tidak mendekati ini. Itu sampai pada titik di mana dia hampir bertanya-tanya apakah ini bukan racun langit, tapi sesuatu yang lain. Saat itu, Raja Brahma mampu berjuang untuk waktu yang lama sebelum Kianye Fantian akhirnya menyeret mereka ke Yunche dan membeli kelangsungan hidup kerajaannya dengan kematiannya. Mo Bechen jauh lebih kuat daripada Raja Brahma dan Kaisar Dewa Langit Brahma sebagai hal yang biasa, namun pria itu praktis meleleh dari racun langit hanya dalam beberapa tarikan napas. Ada yang tidak beres, pikir Chi Wu Yao segera. Dia adalah wanita yang cerdas sejak awal, dan dalam hal ini tanda-tandanya benar-benar mustahil untuk diabaikan. Tidak ada waktu untuk merenungkan hal ini. Dia mengumpulkan jiwa iblisnya yang terluka dengan susah payah. Di belakangnya, Kaisi turun dari langit dan menjatuhkan pedang iblis serigala surgawi di atas Mo Bechen. Jangan bunuh dia, bisik Chi Wu Yao. Pedang itu membeku di tengah serangan, tetapi Kaisi tidak dapat membatalkan kekuatannya sepenuhnya. Badai yang menyertai serangannya meniup Mo Bechen jauh, jauh sekali. GGG! Terkesiap kecil keluar dari tenggorokan Mo Bechen. Mustahil, secercah cahaya tiba-tiba kembali ke mata hijau gelap pria itu yang kosong. Sepertinya dia sedang mengalami momen kejernihan terminal. Dia meraih segenggam tanah dengan jari-jarinya yang tidak berdaging, busuk, dan berwarna hijau tua sebelum berbisik. Murni, tanah. Pria itu berbicara. Hebatnya, suaranya terdengar jelas dan berbeda terlepas dari kondisi fisiknya. Keabadian, murni, tanah. Perasaan campur aduk mengalir di dalam ciwuyau ketika dia merasakan emosi di balik nafas sekarat Mo Bechen dengan jiwanya. Zen-er, long-er. Dia mengulurkan jari-jarinya yang tersisa dan mengulurkan dengan sekuat tenaga, jelas berniat untuk menyentuh tanah yang lebih bersih. Akhirnya aku bisa kembali padamu. Dengan tanah suci abadi, dengan aku. Suaranya memudar, dan jiwanya menghilang seperti kabut. Setetes air mata perlahan meluncur di rongga mata hijau gelapnya. Entah bagaimana, itu murni dan benar-benar bebas dari racun. Pada saat inilah ciwuyau melepaskan jiwa kaisar iblis nirvananya dengan kekuatan penuh dan mengumpulkan jiwa suci Mo Bechen yang hilang sebanyak yang dia bisa. Dia perlu mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang abis, bahkan jika ada kemungkinan besar jiwa iblisnya akan menderita kerusakan permanen akibat ketegangan. Titik-titik Di antara ruang semesta. Ruang tidak dikenal. Waktu yang tidak diketahui. Selamat bertemu, Saudara Rahu. Hahaha, sangat jarang melihatmu di sini. Tawa ceria namun lembut menembus udara. Itu secara otomatis membangkitkan citra pria yang berbudaya dan santai. Pria itu mengenakan jubah putih polos, dan rambutnya yang panjang diikat dengan gaya sederhana. Wajahnya bersih dan anggun, dan matanya tampak seperti danau kaca yang tenang atau langit berbintang yang tenang. Siapapun yang menatap matanya otomatis akan merasakan kehangatan jiwa. Dia memiliki kehalusan seorang pria parubaya, tetapi kehangatan seorang anak muda. Itu membuatnya sulit untuk menentukan usianya dengan segera. Siapapun yang melihatnya untuk pertama kali akan percaya bahwa dia adalah seorang bangsawan lemah yang meremehkan jalan yang mendalam. Mereka akan percaya bahwa dia adalah bunga rumah kaca yang tidak pernah menggaruk kukunya sepanjang hidupnya. Mereka pasti tidak akan mempercayainya jika dia memberitahu mereka bahwa namanya adalah nama yang memukau surga. Hua Fu Chen. Hahaha. Tawa baru terdengar jauh lebih kasar dan riang. Liar dan tak terkendali seperti api, seolah-olah tidak ada apapun di bawah langit yang dia takuti. Pria yang tertawa itu juga sangat tinggi dan berotot. Otot-ototnya yang terbuka benar-benar berkilau seperti terbuat dari baja halus saat terkena cahaya. Rambutnya tegak lurus seperti pedang, dan janggut abu-abunya berbentuk seperti tombak. Matanya mengintimidasi tanpa berusaha, memberinya kesan singa yang akan menghujani surga dan neraka dengan sedikit pelanggaran. Tidak ada seorangpun di dunia ini yang tidak tahu bahwa kamu menghargai keheningan dan ketenangan di atas segalanya, menantu. Saya tidak akan berani mengunjungi Anda jika bukan karena masalah yang paling serius. Suaranya tidak diilhami oleh aura ilahi, tetapi seluruh aulah masih bergetar ringan karena energinya. Para penjaga yang berjaga di luar aulah juga merasakan aliran darah pada saat bersamaan. Mereka membutuhkan konsentrasi yang cukup besar sebelum mereka mampu menekan kegelisahan yang tidak wajar di pembuluh darah mereka. Karena kamu datang berkunjung secara langsung, itu hanya tentang dunia luar, benarkah? Pria elegan itu menebak sambil tersenyum. Pria seperti singa itu juga memiliki nama yang menggelegar seperti sepuluh ribu guntur. Namanya Dian Rahu. Hah! Dia menyatakan sambil melambaikan tangannya, ini hanyalah masalah kecil. Tanah suci dapat menanganinya sendiri. Alasan sebenarnya saya datang ke sini hari ini adalah karena putra saya yang tidak berguna begitu terganggu oleh cinta sehingga dia tidak dapat berkonsentrasi bahkan ketika dia sedang berkultivasi tertutup. Saya tidak punya pilihan selain menyeretnya dan sedikit mengurangi rasa mabuk cintanya. Dia menamparkan telapak tangan gemuk di bahu seorang pria muda di sebelahnya. Sumpah, dia terlihat sama menyedihkannya denganku saat aku masih kecil, hahaha. Ledakan. Kedengarannya seperti gunung yang patah menjadi dua ketika tamparan itu mendarat di bahu pemuda itu. Para penjaga di luar aulah hampir memuntahkan darah karena benturan. Pria muda itu tidak bergerak sedikitpun. Muridnya bahkan tidak bergetar sedikitpun. Dia maju selangkah dan memberi hormat-hormat kepada pria elegan itu. Junior Jevshi menyapa Bupati Dewa, pelukis hati. Permintaan maaf saya yang terdalam karena tidak mengunjungi Anda lebih awal, senior. Petik 2 Jika Dian Rahu adalah seorang pria yang tampak seperti gunung berjalan, maka anak di sebelahnya hanya bisa digambarkan sebagai anak yang lemah. Secara relatif, tentu saja. Kebanyakan orang tampak kecil dan lemah di sebelah Dian Rahu, tidak terkecuali putranya sendiri. Padahal, pemuda itu memiliki perawakan yang cukup tinggi dan tangguh. Wajahnya tegas tetapi tidak kasar, dan tatapannya tajam tetapi tidak menusuk dengan cara yang tidak nyaman. Dia memiliki sepasang alis yang sangat panjang sehingga menyatu dengan rambutnya, dan fitur wajahnya tampak seperti dipahat dengan pisau paling tajam. Meskipun dia mengambil sikap tunduk, setiap inci tubuhnya, matanya, alisnya, tubuhnya dan bahkan rambutnya, memancarkan aura superioritas yang tidak bisa dia sembunyikan bahkan jika dia mau. Itu juga tidak seperti udara kosong bangsawan konvensional atau anak laki-laki yang putus asa. Kehadiran adalah sesuatu yang berasal dari sum-sumnya, seolah-olah dia ditakdirkan untuk menguasai sembilan langit dan semua makhluk hidup sejak hari dia dilahirkan. Namanya Dian Jewsi, dan dia adalah anak dari Dian Rahu. Dia mungkin berdiri di depan yang mulia bupati, tetapi perilakunya hormat tetapi tidak patuh, bermartabat tapi tidak sombong. Hah, Dian Rahu menepuk pundak putranya lagi. Senior, panggil saja dia ayah mertuamu. Dian Jewsi kembali ke posisi berdiri dan berkata, saya mungkin bertunangan dengan Chai Li, tetapi saya tidak akan berani tidak menghormati senior dengan cara apapun sampai pernikahan kami resmi. Hua Fuchen memperhatikan Dian Jewsi sejenak sebelum tersenyum tipis. Bulan lalu, saya mendengar bahwa Anda membuat terobosan yang begitu hebat sehingga menyebabkan langit itu sendiri berubah. Saya tidak berpikir peningkatan Anda akan melampaui imajinasi saya. Petik 2 Seperti yang diharapkan dari putra saudara laki-laki Rahu. Suaranya dipenuhi dengan pujian dan kekaguman. Dia selalu puas dan menyukai calon menantunya. Meskipun kepribadian Hua Fuchen benar-benar kebalikan dari kepribadian Dian Rahu, mereka cukup dekat untuk menjadi saudara yang sebenarnya. Dia selalu memandang Dian Jewsi sebagai anak baptisnya, dan persahabatannya dengan Dian Rahu semakin dalam setelah Dian Jewsi dan putrinya bertunangan. Hahaha, lebih tepatnya, seperti yang diharapkan dari menantu Hua Fuchen. Dian Rahu tidak pernah menghindar dari pujian. Masih tertawa, Dian Rahu menjabat tangannya di Dian Jewsi dan berkata, Ayah mertuamu dan aku memiliki sesuatu yang tidak perlu kamu diskusikan, jadi berhentilah mengganggu kami dan tersesat, bocah nakal. Hua Fuchen juga melirik pemuda itu. Jewsi, Chai Li sedang bermain dengan Rainbow Cloud Brain di Clear Heart Garden. Aku yakin dia akan sangat senang melihatmu. Iya pak, saya akan mengunjungi saudari Chai Li segera. Sebelum dia bisa menggerakkan ototnya, Dian Rahu tiba-tiba menendang pantatnya dan membuatnya terbang keluar dari aula. Pada saat yang sama, suaranya menggelegar. Berhentilah membuat ayahmu merinding, anak nakal. Pria macam apa yang bersikap begitu formal saat mengunjungi wanitanya sendiri. Siapa wanita di sini, demi keparat. Hehehe. Hua Fuchen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Ayolah, bagaimana anak-anak kita membawa diri adalah urusan mereka. Ngomong-ngomong, meja anggur sudah disiapkan, jadi mari kita bergegas. Sudah beberapa tahun sejak kita bisa minum seperti ini, jadi aku tidak akan membiarkanmu pergi sampai perut kita terbakar. Cabang awan pelangi adalah bunga aneh yang hanya tumbuh di tanah suci. Kelopaknya halus dan berwarna putih bersih, tetapi mereka memancarkan pelangi samar ketika di bawah cahaya. Jika beberapa cabang awan pelangi berkumpul bersama, sangat mungkin untuk salah mengira mereka sebagai awan pelangi yang telah turun menjadi debu. Itu adalah pemandangan yang indah untuk sedikitnya. Sayangnya, mereka juga fanah seperti awan. Angin kencang bisa menyebarkan mereka dengan mudah. Itulah mengapa mereka perlu dirawat dengan sangat hati-hati. Dian Jeushi berhenti ketika dia tiba di tepi lautan cabang awan pelangi. Untuk sesaat, dia lupa di mana dia berada dan apa yang dia lakukan. Di dunia yang dikelilingi oleh debu jurang, cabang awan pelangi, bunga ajaib dari tanah suci adalah kemewahan yang mustahil yang mungkin tidak pernah dilihat oleh kebanyakan orang dalam hidup mereka. Seluruh taman mereka, mereka akan dengan senang hati menyerahkan segalanya hanya untuk melihatnya sekilas. Tuan taman ini sangat memuja cabang awan pelangi. Itu sebabnya ayahnya yang penyanyang memindahkan seluruh kebun mereka ke kediamannya meskipun biayanya besar untuk dirinya sendiri. Apa yang menyebabkan Dian Jeushi kehilangan jiwanya bukanlah lautan pancaran pelangi, melainkan gadis yang berdiri di tengahnya. Jika lautan bunga seindah mimpi, maka gadis itu adalah impian dari semua mimpi indah. Matanya seterang giginya, dia memiliki wajah yang bisa menjatuhkan negara dan bangsa hanya dengan melihatnya sekilas. Kulitnya mulus seperti batu giyok, dan selembut bunga. Menyebutnya sebagai penjelmaan pria akan menjadi penghinaan baginya. Dia adalah kecantikan tiada taraf yang bisa membuat bunga terlipat, dan bulan menyembunyikan diri karena malu. Ekspresi yang tak terhitung jumlahnya melintas di benaknya, tetapi itu tidak lama sebelum dia ditinggalkan dengan kekosongan total. Itu karena tidak ada ekspresi di dunia yang bisa menggambarkan bahkan bayangan dari keindahan yang mustahil yang dia lihat. Wajahnya sudah begitu indah seperti puncak dari semua inspirasi surga, tetapi dia juga diberi mata tercerah dan tercantuk dari seluruh alam semesta. Cabang awan pelangi sangat indah di luar imajinasi, tetapi jari-jarinya yang lembut dan ramping tampak seperti diberkati dengan pancaran surga itu sendiri. Mengenakan satu set pakaian putih yang lebih murni dari salju dan lebih halus dari batu giyok, lingkaran cahaya yang mengelilinginya benar-benar melebihi bahkan lautan bunga itu sendiri. Dia adalah bukti hidup bahwa takdir itu bias. Itulah satu-satunya penjelasan mengapa dia begitu cantik. Dia tidak menyukai pakaian yang rumit dan berlebihan, jadi dia sering terlihat mengenakan gaun putih polos. Namun, gaun itu mungkin juga merupakan pakaian batu giyok dari istana mitos keabadian padanya. Angin menari-nari di sekelilingnya seperti dia dilindungi oleh rombongan peri tak terlihat. Kupu-kupu harfiah terbang di sekelilingnya tanpa henti seolah-olah mereka juga benar-benar terpesona oleh setiap gerakannya. Akhirnya, gadis itu mendonga seolah merasakan tatapannya. Bibirnya yang indah segera melebar menjadi senyum gembira. Pada saat itu, semua yang ada dalam penglihatan Dianjyoshi kecuali dirinya memudar menjadi abu-abu. Detak jantungnya menolak untuk melambat bahkan setelah waktu yang lama berlalu. Dia berputar pada tumitnya dan muncul tepat di depannya dalam sekejap. Terkejut, kupu-kupu dengan enggan berhamburan kekejauhan. Saya memegang tangannya, tetapi saya hampir tidak bisa merasakan tulangnya. Angin bertiup, dan kupu-kupu menari di gaunnya seolah-olah. Itu adalah satu-satunya kegembiraan dalam hidup mereka. Puisi-puisi yang melintas di kepala Dianjyoshi sepertinya hidup hanya untuk dirinya. Kamu datang, kakak laki-laki Big Head. Suaranya terdengar seperti melodi fantastis dari Istana Bulan yang tak terlupakan. Kupu-kupu yang terkejut benar-benar membeku di udara ketika dia berbicara. Dianjyoshi terlahir dengan tubuh yang rapuh dan kepala yang luar biasa besar. Ditambah dengan bakatnya yang begitu-begitu saja, ia menjadi bahan perundungan oleh banyak anak cucu Dianrahu. Pada saat itu, saudara kandungnya, rekan sektenya, dan bahkan rekan-rekannya memanggilnya, Kepala Besar, untuk menghinanya. Julukan itu menjadi sangat terkenal sehingga hampir tidak ada yang ingat nama aslinya. Secara alami, gadis itu juga memanggilnya, Big Head, ketika dia bertemu dengannya untuk pertama kalinya. Dia memanggilnya, Kakak Big Head, sejak itu. Itu adalah pertama kalinya dia tidak bisa merasakan menjijik atau penolakan terhadap julukan itu. Itu karena tidak ada sedikitpun niat buruk di balik matanya yang seperti bintang ketika dia mengatakannya. Pada saat itu, dia terlihat sangat cantik sehingga dia hampir mengira dia sedang bermimpi. Beberapa waktu setelah itu, dia menjadi putra dewa dan diberi nama, Jelshi, oleh ayahnya. Julukan, Big Head, segera menjadi salah satu tabu terbesar dalam hidupnya. Tidak ada yang berani memanggilnya seperti itu sejak itu. Tidak ada, kecuali dia. Bukan karena kurang berusaha. Ketika gadis itu mencoba memanggilnya, Kakak Jelshi, setelah dia mendapatkan nama barunya, dia dikejutkan oleh rasa kekecewaan yang mendalam. Setelah itu, dia menyuruhnya untuk memanggilnya sebagai, Kakak Big Head, bahkan ketika orang luar hadir. Itu karena dia kuat sekarang. Julukan, Big Head telah berubah dari rasa malu yang tak terlupakan menjadi kenang-kenangan di hari pertama mereka bertemu, hari terbaik dalam hidupnya. E.B. Status ongoing, bersambung sampai di sini dan tunggu update berikutnya Sampai jumpa.